Saya cek dulu siapa yang hadir ini. Jadi jangan lupa ketua nanti di akhir perkuliahan itu yang dicek ya, itu yang dianggap hadir. Kalau dia keluar masuk-keluar masuk, enggak bakalan bisa diterima. Terima kasih. Baik, ketua kelihatan. Ketua aja yang menjawab. Kelihatan paparan saya. Masih belum, Pak. Ketua kelihatan. Ketua kelihatan. Ketua kelihatan. Sudah kelihatan, ketua. Ketua. Sudah kelihatan, ketua. Oke, sudah kelihatan ya, baik. Perbaikannya tentu saja melalui perbaikan genetiknya. Itu sudah kita definisikan ya, perbaikan atau perubahan genetiknya. Nah, tentu para pemulihan tanaman akan memilih dari yang ada, dari tanaman yang ada, manakah diantaranya yang layak untuk diteruskan sebagai, untuk kemudian menjadi varitas baru. Tentu harusnya, harus ada situasi yang membuat pemulihan tanaman itu dapat memilih. Ya, dapat memilih. Yaitu keragaman. Keragaman. Ilustrasikan misalnya kalian mau memilih pacar, banyak perempuan di sana, untuk laki-laki pilih satu. Atau untuk perempuan banyak laki-laki di sana pilih satu gitu. Jadi berbagai, beragam dia. Nah, pada tanaman juga begitu. Keragaman itu kita perlukan untuk dari keragaman yang ada itu kita pilih mana yang terbaik. Cuma kita perlu tahu bahwa keragaman sebagai dasar pemulihan tanaman itu, ada dua keragaman itu. Ada dua keragaman itu. Ada dua variasi dalam spesis. Ada dua keragaman dalam subspesis misalnya. Yaitu variasi karena lingkungan. Jadi tanaman itu bervariasi karena lingkungan. Ada yang tinggi, ada yang pendek misalnya. Ada yang sedang. Itu karena lingkungan. Ada variasi karena hereditas. Artinya karena genetik. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi karena genetik. Bagi pemuliha tanaman, variasi yang terpenting adalah variasi karena hereditas. Karena pengaruh genetik. Kenapa itu penting? Karena variasi itu akan diturunkan. Variasi itu akan diturunkan. Sehingga perbaikan dapat dilakukan. Atau perbaikan dilakukan. Dan perbaikan itu ada di dalam genetik. Sehingga dapat diturunkan. Pada keturunannya. Jadi variasi hereditas itu adalah dasar utama bagi pemulihan tanaman. Inilah yang terpenting. Bukan variasi karena lingkungan. Sekali lagi, mengapa? Variasi karena hereditas yang terpenting. Karena variasi itu memungkinkan kita memperbaiki karakter tanaman. Dan perbaikan itu karena terekam di dalam. Karena disebabkan oleh genetik. Maka dapat diturunkan ke keturunannya. Tapi apakah? Apakah? Ini sebentar dulu ada gangguan nampaknya. Ini sebentar dulu ada gangguan. Variasi karena lingkungan itu artinya adalah perbedaan antar tanaman itu karena pengaruh lingkungan. Misalnya kita tahu bahwa di tanah itu antar satu meter, antar satu jengkal pun bisa perbedaan kandungan unsur hara. Sehingga jarak satu jengkal pun atau satu meter tanaman yang mempunyai genetik yang sama bisa tinggi tanamannya berbeda. Karena itu tadi kandungan unsur hara di dalam tanah itu bisa berbeda. Jadi artinya sebenarnya genetiknya mereka itu sama. Tapi karena lingkungannya berbeda menjadi berbeda tinggi tanamannya. Sebenarnya variasi hereditas itu karena perbedaan antar individu tanaman itu dalam genetiknya. Oleh karena itu, karena mengendalikan api dapat diturunkan. Dapat diturunkan. Nah, bagi kita pemulihan tanaman apa yang menjadi perhatian kita dalam menciptakan variasi atau memperbaiki variasi baru itu? Misalnya bentuk daun, ukuran daun, komposisi kimia, dari buah misalnya, produksi atau perkembangan. Nah, karakter ini atau fenotipe ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kita dalam pemulihan tanaman ingin mencari tanaman yang karakter-karakter ini lebih dikendalikan oleh genetik tanaman itu. Terima kasih. Terima kasih. Namun variasi karena, oleh karena itu seperti yang saya jelaskan tadi, variasi karena lingkungan tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh hereditas. Sebaliknya juga, perbedaan tampilan karena genetik juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kedua faktor ini sebenarnya saling berinteraksi. Saling ada pengaruh dari lingkungan untuk penampilan pengaruh genetik. Sebaliknya juga pengaruh genetik itu dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, dua jenis tanaman gandum misalnya. Yang satu, yang satu, dua gandum yang rentan. Rentan maksudnya bukan tahan. Rentan PK terhadap penyakit karat. Salaman yang lain tahan terhadap penyakit karat. Tapi dua-duanya bisa memberikan produksi yang sama karena pengaruh lingkungan. Misalnya, tanaman yang tahan terhadap penyakit karat tadi. Tumbuh pada lingkungan yang sama dengan tanaman yang rentan penyakit karat tadi. Tetapi, tanaman yang rentan terhadap penyakit karat itu tidak diserang oleh penyakit karat. Karena apa? Karena penyakit yang menyebabkan penyakit karat itu tidak berkembang. Jadi, lingkungan tidak kondusif bagi penyebab penyakit karat itu. Sehingga pada tanaman yang rentan penyakit karat tadi, tidak muncul gejala-gejala penyakit karat itu. Nah, tugas pemulihan tanaman adalah mengidentifikasi variasi tersebut. Apakah variasi itu karena genetik atau variasi itu karena lingkungan? Atau salah satu diantaranya dominan adalah tugas pemulihan tanaman. Nah, keragaman yang dapat diturunkan berarti kan keragaman karena hereditas. Variasi hereditas berasal dari pertama, rekombinasi gen. Gen recombination. Ini sudah kita pelajari di genetika. Jadi, tidak usah saya ulang-ulangi lagi. Kalian pelajari lagi genetika ya, crowder. Di situ ada penjelasannya. Yang kedua, variasi dalam jumlah kromosom. Yang ketiga, mutasi. Jadi, tiga-tiganya sudah kita pelajari. Ini adalah sumber variasi hereditas. Sekali lagi, rekombinasi gen. Variasi dalam jumlah kromosom dan mutasi. Sekarang, kuisi yang ketiga. Mengapa variasi genetik lebih penting dalam pemulihan tanaman? Nah, besok kalian kirimkan itu ke email yang sudah saya berikan. Terima kasih. Saya ingin bertanya dulu ke... Siapa yang mendapat mimpi yang bagus ini ditanya hari ini? Si Aldi, si Aldi, si Aldi. Gimana kau pendapat Molde? Apa yang dimaksud dengan variasi? Mengapa variasi genetik itu penting? Si Anggi lah, si Anggi. Mika. 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 Gamael, sutardi dulu. Gamael, sutardi dulu. Mika. Siapa tadi? Mika. Ya, Pak. Ya, coba dulu jawab. Mengapa variasi genetik itu, variasi hereditas itu penting? Karena tanpa adanya variasi tidak dimungkinkan perbaikan yang dapat diturunkan, Pak. Ya, buat dalam artian, dalam kalimat yang positif, jangan dibalik menjadi kalimat yang negatif. Kan saya sudah jelaskan tadi. Coba. Obah kalimatnya. Bagus, benar yang kau bilang. Cuma coba dulu obah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kan variasi antar tanaman itu dalam spesies yang ada dua tipe. Satu variasi karena lingkungan. Dan satu lagi variasi karena hereditas. Sekarang si Gamael dulu Gamael. Tanpa adanya. Ya, masuk ke. Oke, terima kasih ya Mika ya. Gamael, Gamael dulu Gamael. Gamael Sutardi. Terima kasih. dari mana aja tadi dari tadi jadi enggak bagus lagi di kampung posisi Pak lagi di kampung posisi Pak jadi enggak kau dengar tapi YouTube aku pun enggak kau lihat masuk rumah saya serius loh nanti kau dapat eh atau gimana tekan soalnya ini hanya fotomu aja yang kelihatan ya bagus ya mengapa variasi genetik itu penting bagi pemulihan tanaman variasi penting supaya Bapak menghasilkan pdp anikaragam menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang kurang mantep ya dari tadi mungkin enggak kau dengar cek dulu ya ini pokoknya sini si Andre dulu si Andre Andre apa namanya nih 19-1-12 ya Andre ada tiga sumber variasi hereditas api tuh Andre si Andre jalan-jalan atau orang Tau Bang tadi kan udah dipaparkan ya memang enggak 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 di enggak standby barat penampaknya kau Torini Torini ada tiga sumber variasi hereditas apa itu variasi karena lingkungan tadi sumber variasi sumber variasi ada tiga itu tadi tadi Oke, Tony, Tony, semalam pasti di 1.16. Tony, Tony, ada tiga sumber dari variasi hereditas atau ada setiga penyebab variasi hereditas. Apa itu tadi saya bilang? Tony, kau dengar enggak pertanyaannya? Iya, Pak. Apa itu? Enggak ada catatanmu ya, tapi kuliah pun di YouTube enggak kau lihat juga. Sekarang saya phone Daniel. Saya phone Daniel. Saya phone Daniel. Oke. Sekali-sekali saya akan cek nanti siapa yang stand by. Kalau dia tidak stand by, dia hanya hidupkan fotonya saja. Dia tidak dengar apa-apa. Ketika kita panggil dia tidak ada, maka sikap akan saya kurangi. Joshua, Joshua. Ini nampaknya Joshua. Mana Joshua? 16.150. Ada tiga sumber variasi. di hereditas. Apa itu Joshua? Joshua, gimana kau? Nah ini gerakannya sama berarti seperti dia tidak di situ, tetapi pengganti foto seperti jeep. Oke. Nah kapan-kapan saya saya ingatkan aja dulu sekarang bahwa berikutnya saya akan catat itu ya. Boy, Boy, sepertinya kau serius orangnya. Boy, mengapa variasi hereditas itu penting bagi pemulihan tanaman? Untuk menurunkan karakter yang berbeda antar tanaman, Pak. Untuk menurunkan karakter antar tanaman yang berbeda, Pak. Untuk menurunkan? Oke, nanti dengar di YouTube ya. Baik, Pak. Kalian kalau ke kampus atau ke Dekuopi kan nggak bayar kalau pakai apa ya, pakai yang free. Joshua. Gimana kau, Joshua? Jawab dulu. Siap-siap kau. Joshua. Nah gerakannya begitu-begitu aja. Berarti itu seperti jeep. Ya seperti jeep. Kalian perhatikan gerakannya akan sama itu. Nah kan. Seperti jeep. sebenarnya dia dia tidak di situ. Nah video kali ini malu-maluin lah. Saya nggak upload nanti ke YouTube. Nggak enak juga ya. Nggak apa-apalah karena ini penting untuk menilai sikap kalian. mudah-mudahan si Janes Marito Simajunta ini bisa menjawab. Ada tiga sumber variasi genetik. Hereditas. Apa itu Joshua tadi? Janes Marito Simajunta. ada nggak kau? Berjauh dulu. Atau hanya chip yang kau apa kan? Janes, Janes. Kau ada nggak orangnya? Ada, Pak. Iya. Itu barulah. Oke. Setidaknya itulah sopan cantunmu. Oke. Kenapa? Ada tiga itu. Baiklah. Ini mau habis ini waktunya. Jadi paparan kita hari ini sudah selesai. itu kalau sebelumnya banyakkan saya yang ngomong ya kali ini saya coba kita diskusi dan sekaligus mengevaluasi jauh manakah kalian memperhatikan kuliah itu. Nah kesimpulan saya adalah memang sebagian diantara kalian memperhatikan kuliah itu dari jawaban kalian tadi memang ada kesan bahwa kalian melihat memperhatikan kuliah itu. Walaupun satu dua tadi kurang begitu mantap jawabannya ada yang menjawab tadi. Sekali lagi saya apresiasi bahwa kalian memperhatikannya. Kalau kurang-kurang nanti sekali lagi lihat di Youtube ya. Baik. Pratikum kita sudah kita mulai sebenarnya pada pengantarnya pada kuliah yang lalu ya. Sudah pengantar. Jadi sebenarnya kalau pun kita pengganti kuliah hari ini itu adalah sudah kuliah yang kedua. Eh praktikum yang kedua. Ya. Pengantarnya sudah pada pertemuan kita yang kedua yang lalu itu. Ini adalah praktikum kita yang kedua. Ini Riki. Jadi nanti jam 15.30 kita akan masuk ya nanti saya akan kirimkan apa namanya link-nya. Kalian akan saya instruksikan melakukan sesuatu dan apa yang selanjutnya akan dilakukan. Jadi kita tidak bertemu ya nantilah pengantarnya mengenai soal praktikum. Dan saya akan ciptakan praktikum itu mengembirakan buat kalian. Ada yang sesuatu yang akan kalian alami dan akan kalian peroleh. Nantilah bagaimana teknisnya nanti kita lakukan. Tapi yang pasti kita harus praktikum. Baik. Ada pertanyaan? Ada masukan? Jangan sekali lagi kuliah pengganti kita besok ya. Besok jam 19 atas minggu yang lalu saya tidak bisa kuliah karena istirahat karena divaksin. Baik. Terima kasih. Selamat sore. Sampai bertemu kembali nanti jam 15.30. Sampai bertemu